Halo Valdi, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, terima kasih Pak. Alhamdulillah, terima kasih Pak telah bergabung bersama kami di Green Economic Forum. Mungkin ada evaluasi tersendiri dari Anda Pak, dari OJK terhadap pertubuhan Green Financing secara umum dan juga mungkin apa yang Anda ingin sampaikan tentang peluncuran bursa karbon yang sudah diluncurkan, silahkan Pak. Oke, baik terima kasih atas undangannya. Sekarang umum kita tidak ada opsi banyak ya, karena global climate change ini sudah menjadi responsibility semua institusi di skala nasional. Bahkan di regional ataupun di global itu sudah isu yang sama-sama harus di tackle. Kalau spesifik apa yang sudah skopnya OJK lakukan itu kita terus improve dan growing. Yang terbaru saja kita di perbankan itu ada guideline yang kita keluar ya, siara AMS. Kemudian ada taksonomi hijau kita revisi ya, kita perbarui menjadi TBI ya. Kemudian spesifik yang tahun lalu momentumnya sangat bagus itu kita launching bursa karbon. Jadi itu semua apapun program OJK yang menurut kami sangat justru kita perlukan nantinya gitu ya. Tapi jangan lupa bahwa kita semua institusi, semua lembaga, lintas sektor itu harus punya effort yang sama. Dan saya melihat selain effort yang sama visi misinya itu benar-benar harus disamakan juga gitu ya. Tadi Bu Dirjen yang saya sangat menarik itu semua yang disampaikan Bu Dirjen itu relevan nanti ke depannya buat support juga si bursa karbon. Tadi ada tanggapan dari Bu Eni ya gitu ya bahwa ya sebenarnya juga dari price karbonnya sendiri juga mesti dievaluasi lagi. Maksudnya hanya 2 dolar gitu ya. Nah itu kalau dari Pak Luvaldi sendiri ada yang ini sampaikan tidak? Ya mengenai karbon pricing itu memang banyak mekanismenya. Yang paling umum di market ya hampir sama karena unit karbon di Indonesia ini kan efek. Efek di secara undang-undang P2SK-nya. Otomatis salah satu karbon pricing di marketnya itu supply demand. Nah itu sih gitu tapi di luar daripada itu di pasar primernya juga penting. Gitu ya oleh karena itu apa namanya ya kami sih harapannya nanti kementerian lembaga terkait memang sama-sama nih kita bikin ekosistemnya lebih maju ya. Dan apa namanya mau izin juga nih Bu Dirjen ya nanti kita kan masih diskusi yang koneksi Apple Getrick dengan bursa ya gitu. Nanti apa namanya harga pricing contoh yang 2 dolar itu yang ada di volunteerinya bursa karbon sekarang gitu ya. Tapi yang lebih menarik lagi ada harga karbon hanya 10 ribu itu terjadi di Apple Getrick buat ETS gitu ya. Nah itu ya ini karena masih belum terkoneksi gitu ya. Tapi lama-lama nanti semoga ketika ada ETS di subsektor pembangkit listrik ini masuk ke bursa dan itu marketnya lebih terbuka dan lintas sektor. Menurut saya itu karbon pricing kita harus memang saya setuju sih Bu bahkan lebih dari 50 dolar kalau menurut saya gitu. Kalau JP Bu bilang masih jauh sekali ya sebenarnya dalam karbon pricing ini ya. Bahkan kefikiran saya harus 60. Timpang sekali 60 ya. Nah dengan tadi pemapar yang disampaikan oleh Bu Enia dengan begitu besarnya begitu abundantnya potensi energi baru dan terbarukan di Indonesia. Bagaimana potensi ini somehow bisa dimanfaatkan Pak untuk ditransaksikan di bursa karbon? Dari sisi investasinya dulu itu sebenarnya ada dua skema yang perlu kita perhatikan. Skema investasi masuk ke proyeknya sendiri jadi investasi ke proyeknya bisa juga investasi di atribut proyeknya di ton CO2nya. Jadi misalnya ada geotermal mau dibangun di Sulawesi lagi gitu ya. Nah untuk investasi bisa langsung masuk ke power plannya. Ataupun jika investor tidak mau masuk ke dalam power plannya nanti power plannya itu didaftarkan unit karbon itunya di bursa. Eh di SRMPP dulu ya. Nah setelah mendapatkan sertifikat penggunaan emisi baru investor bisa masuk situ langsung dapat atribut si ton CO2nya. Kira gitu jadi memang ada dua mekanisme dan ketika ngomongin potensi ya sangat besar ya. Kita hitungan di energi hitungan giga-giga aja itu sudah mencapai ribuan triliun di finansialnya kita potensinya. Apalagi ibu tadi ngomongin di Tera gitu ya. Luar biasa jadi ada begitu banyak potensi ya dan juga manfaatnya untuk bursa karbon yang telah diluncurkan ini. So it's a great momentum berarti ya bursa karbon ini diluncurkan mengawal bersama Indonesia menunjukkan Zero Mission 2060. Pak Luvaldi sejauh ini valuasi OJK secara khusus terhadap bursa karbon di Indonesia bagaimana sejauh ini? Misalnya dari segi sektor-sektor usaha yang paling aktif bertransaksi jumlah dan nilai transaksinya Pak serta jumlah peserta bursa karbonnya sendiri saat ini seperti apa update-nya? Silahkan. Baik terima kasih. Nah untuk peserta ini menarik ya sebenarnya angka-angka persentase itu ada sih sebenarnya kita siapkan cuman mungkin tidak kita tampilkan ya. Itu sekitar 8 dari 60-an itu perbankan gitu ya. Nah yang menariknya adalah Bapak Ibu ketika kita ngomongin NDC ya, NDC itu kan ada 5 sektor ya. Ada energi, keutanan, agrikultur, limbah dan industri umum. Tidak ada perbankan kan di sini gitu ya. Tapi justru yang lumayan aktif di bursa karbon itu perbankan dan bank-bank besar ya. Jadi kita sebenarnya sudah melihat momentum ini sudah dimanfaatkan sangat baik ya. Sudah dilihat chance-nya bahwa ini salah satu potensi terbesar nanti buat penggerak pencapaian NDC dan net zero-nya pemerintah gitu ya. Di layar bisa Bapak Ibu tampilkan ya, memang masih jauh sih dari target. Dari target ribuan triliun itu masih jauh. Kita nilai total transaksinya 36,75 miliar, frekuensi transaksinya 75 ya dan total volume transaksinya itu masih 600 ribu ton CO2 gitu. Nah totalnya pengguna jasanya menarik dari 16 ya pertama kali launching sekarang sudah 62 jadi more or less hampir 3 kali lipat ya. Dan kita harapannya ini terus bertumbuh. Nah sedikit menambahkan yang di pojok kanan bawah yang tadi saya sampaikan gitu. Ada perdagangan karbon yang belum melalui bursa yaitu perdagangan PT BWPU yang subsektor pembangkit listrik. Itu masih terjadi di Apple Gatrick. Nah nanti kedepannya tentunya yang di pojok kanan bawah akan masuk ke kiri kira-kira gitu. Kalau value untuk targetnya sendiri 2024 untuk bursa karbon ini dari segi volume, frekuensi, total nilai, mungkin pengguna jasa bursa karbon juga seperti apa? Adakah target atau KPI tersendiri yang akan dicapai di 2024 ini? Dari semua parameter kita lebih fokus ke pengguna jasa sih. Pengguna jasa ya Pak ya? Benar sekali. Dan itu enggak mudah ya karena ini something new buat Indonesia. Jadi pengguna jasa itu masih banyak harus diskusi, seminar, FGD gitu ya. Untuk mengetahui bahwa bursa karbon ini relevansi ke perusahaannya seperti apa. Kira-kira gitu sih. Dari segi financing, apakah dari OJK sendiri ada target khusus Pak terkait peningkatan partisipasi dari perbankan dalam pelaksanaan bursa karbon ke depannya? Apa yang Anda ingin sampaikan di forum ini mengenai hal tersebut? Baik, ini menarik karena memang OJK lebih kepada yang finansial ini ya, institutions gitu ya. Tapi kita enggak punya target ini buat perbankan justru. Karena kita mau menyamakan visi-misi ke pemerintah pusat di mana memang fokus dulu ke lima sektor tersebut. Nah nanti jika memang lima sektor itu butuh support dari sisi finance ini ya, investmentnya baru dari perbankan itu bisa gitu ya. Nah nanti terserah perbankan mau kontribut di sebelah mananya. Kira-kira itu sih Mbak menurut saya yang. Ini masih mengenai perbankan ya Pak, saya penasaran juga nih Pak mengenai evaluasinya terhadap partisipasi sektor perbankan dalam bursa karbon sejauh ini seperti apa. Maksudnya untuk sektor perbankan yang banyak menyalurkan pembiayaan di sektor usaha yang bersifat hijau dan penelanjutan, apakah sebenarnya hal ini juga dapat dihitung sebagai suatu kredit karbon atau pengurang emisi karbon nih bagi bank tersebut. Nah ini agak tricky nih, jadi kita harus clear ya, jadi enggak harus perbankan doang, cuman kalau kita spesifik ke perbankan, ada perbankan punya aset, di asetnya misalnya energinya gigawatt gitu ya, turunin menjadi beberapa persen, itu pun sebenarnya sudah menurunkan emisi. Sesimpel satu gedung bank misalnya, yang tadinya lightingnya pakai lighting yang biasa kemudian ganti LED, itu sudah menurunkan emisi, bahkan misalnya AC-nya yang tadinya settingnya 18 derajat, dijadiin 22 derajat, hitung dari satu gedung itu sudah menurunkan emisi. Jadi sebenarnya bisa dihitung dan itu bisa diklaim sebenarnya gitu, tapi ada tapi-nya, itu diklaim sebagai aktivitas proyek penurunan emisi internal, tapi jika mau ada evaluasi lebih dari penurunan emisi itu, misalnya sudah melakukan hal-hal tersebut, kemudian hal-hal tersebut mau ada tambahan uangnya, nah proyek-proyek demikian itu didaftarkanlah di SRNPPI, sampai mendapatkan sertifikat, nah sertifikat ini yang bisa diperjual belikan gitu kira-kira, tapi kalau tidak butuh sertifikat dan sudah melaksanakan semua yang tadi saya katakan, itu sudah bisa dihitung penurunan emisi. Jadi seluruh effort penurunan emisi yang dilakukan suatu institusi ini bisa dikonsider berharga gitu ya dalam hal ini ya Pak Yipursa. Jadi memang menariknya adalah how to calculate it gitu ya sama how ya, ini masih menjadi PR dan tentunya untuk institusi yang masih ingin bergabung, ini yang tentunya biasanya ditanyakan gitu ya kepada Pursa Karbon ya Pak. Nah sedikit insight buat how to calculate-nya itu Mbak yang menarik ya, karena saya yakin sih kalau perbankan, kan kalau emisi itu scope 1, scope 2, scope 3, kalau perbankan ya harusnya scope 2 lebih tinggi gitu ya, kecuali industri umum yang misalnya memang dia punya pembangkit listrik besar atau punya production process yang masif, nah itu pasti scope 1-nya tinggi gitu. Nah tinggal dihitung sih perbankan itu dari scope 1, scope 2, 3-nya, mau dimana dulu yang mau di net zero-kan gitu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!